Intro Shalom dan salam sejahtera para pemirsa dimanapun anda berada Kembali kita bertemu dalam sesi pelajaran sekolah sabat 10 menit Yang pada pekan ini kita masukin pelajaran ke 11 dengan judul Persatuan dalam ibadah Dari lokasi Gading Serpong, BSD Saya akan baca kata sefalannya yang tertulis dalam Wahyu pasal 14 ayat 6 dan 7 Dikatakan demikian Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit Dan padanya ada injil yang kekal untuk diberitakan kepada semua mereka yang diam di sebumi Dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum Dan ia berseru dengan suara nyaring Takutlahkan Allah dan muliakanlah dia Karena telah tiba saat penghakimannya Dan sembahlah dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air Ini merupakan pekabaran malaikat pertama saudara Artinya apa? Pekabaran malaikat yang selalu direklarasikan oleh setiap gereja Ingat Setelah Pentecostal maka banyak waktu digunakan oleh para murid, para rasul untuk beribadah Untuk berdoa Mereka berteku dalam pengajarannya Mereka mendekatan diri kepada Tuhannya Seolah-olah mengatakan bahwa hal yang pertama dan terutama adalah takutlahkan Allah Dan gereja Kristus pun terbentuk dengan tujuan mendeklasikan Injilnya Dan berkumpul untuk berbakti memuji muliakan namanya Dan itu menjadi satu rubah rohani bagi apa? Bagi kita semua Sebabnya gereja atau iklesya itu bukan mengarah kepada bangunan Tapi mengarah kepada orang-orang di dalamnya Dan apa yang perlu kita persembahkan? Persembahan rohani merupakan yang terpenting Iman kita, pribadi kita, diri kita merupakan yang terpenting Dibandingkan semua hal yang kita miliki Itu sebabnya pelajaran pekan ini berfokus kepada pengertian ibadah Dan bagaimana melainkan persatuan diantara orang-orang percaya kepada siapa? Kepada Yesus Ingat, minggu menekankan mengenai menyembah pencipta dan penebus kita Apa arti menyembah dan apa pengertian ibadah? Ketika seorang mata menyembah Maka dia telah membaktikan dirinya seluruhnya kepada apa yang disembahnya Bahkan Raja Daud menggambarkan dalam buku Masmur Bahwa menyembah artinya apa? Memberikan segala kepada Tuhan untuk kemuliaannya Apa saja yang kita bisa berikan Bahkan Yesus sendiri pun digambarkan sebagai anak berbaalah Yang patut disembah Kalau dalam sekolah sahabat kita Maka dikatakan pada paragraf kedua pertengahan Ibadah adalah respon seseorang yang berterima kasih Karena penciptaan dan keselamatan dari Allah Artinya apa? Oleh karena kita telah didayakan untuk menerima kasih korun tersebut Maka kita menyembah dan beribadah kepada Tuhan kita Respon kita Jawaban kita Apa yang kita berikan Jadi ibadah apa dikatakan? Suatu respon dari iman kita kepada Allah atas pekerjaannya yang hebat Apa pekerjaannya? Pertama Dia menciptakan kita Yang kedua apa dikatakan? Dia menebus kita Dan yang ketiga apa? Dia memberikan tiket kasih korunia Kepada kita Dengan kematiannya Ya siapa? Allah Bapak di sorga Dengan kata lain Ketika orang Kristen berkumpulan beribadah Maka itu harus digerakkan Dan rasa kagum Dan ucapan apa? Ucapan syukur Namun ada juga ibadah yang palsu Apa itu? Kesombongan dan arogansi Iblis menciptakan dirinya sebagai penguasa dunia yang sesungguhnya Ingat Para pemimpin pun yang arogan Yang sombong Bahkan Tidak mengikuti apa aturan main Atau Tuhannya Adalah Ibadah yang palsu Saat ini banyak pemimpin yang Seolah Allah ketika dia sudah memegang tongkat katanya Baik itu di level jemaat Level mission Conference Atau apapun itu namanya Dia bertindak seenak hatinya Sesuka hatinya Dan tidak seringkali hal tersebut membuat pembawahannya Para anggotanya Gembala-gembala di bawahnya menjadi apa Bahkan yang paling luar biasa dikatakan Ketika jabatanmu engkau gunakan hanya untuk keuntungan pribadi Hanya untuk kepentingan kelompokmu Maka itu bukanlah ibadah yang sejati Melainkan ibadah yang apa? Palsu Kenapa dikatakan sini? Arti yang benar ibadah Memberikan penghormatan kepada pemilik sah dari alam semesta Namun ironisnya sekarang ini Banyak pemimpin sudah bersalah Tapi masih tetap mempertahankan dirinya Sudah diminta pemimpinnya untuk Mengakui dosanya Masih tetap apa? Masih tetap Merasa benar diri Sehingga Sejak kain dan hadir Hingga tiga orang muda ibrani Menyangkut tanda binatang Berusaha apa? Membela kebenaran Bahkan Iblis tersebut terus apa dikatakan? Memberikan tanda-tanda palsu Itu tanda binatang Bahkan dikatakan Masih ingat ketika Tiga ibrani Sadak Mesa Eben Nego dikatakan Kalau kamu tidak menyembah patung ini Maha kamu apa? Akan dimasukkan dalam perapian yang menyala-nyala Tapi apa kata mereka? Kami hanya menyembah Tuhan kami Bahkan sekiranya pun Allah kami tidak sanggup melepasan kami Tidak mau melepasan kami Kami tidak akan menyembah patung Tuhan Wow! Luar biasa! Alpha Omega mendukung hal tersebut Jilid 4 halaman 121 dikatakan begini Masa kesukaran yang dihadapi umat Allah Akan membutuhkan iman yang tidak akan tersandung Anak-anaknya harus menyatakan bahwa Ia adalah satu-satunya tujuan perbaktian mereka Sehingga dengan demikian tidak ada pertimbangan Bahkan walau nyawa itu sendiri Tidak dapat membujuk mereka Untuk mengadakan persenjuan kecil Dengan perbaktian palsu Artinya Bap, dibutuhkan iman yang besar Untuk melawan hal tersebut Sehingga perkaraan malekat pertama tadi Alapap, kegenapan dari nama Yesus Dalam Matius 24 Yang berfokus kepada apa? Kepada Tak akan tiba saat penghakimannya Kenapa saudara? Ingat takutlahkan Allah Dalam Wohyum 14.7 mengatakan apa? Bahwa kita harus menghormati dia Sebagai Allah pencipta langit, bumi, dan alam semesta Takutlahkan Allah Artinya bahwa kita harus mengakui dia Memberikan yang terbaik kepadanya Bahkan, isu utama dalam krisis terakhir Alah soal ibadah Dimana akan banyak orang yang menyangkal ibadah Menyangkal Tuhannya Menyangkal siapa di sembahnya Hanya untuk nyawanya Bahkan banyak orang yang mengkhianati Allahnya Hanya untuk keselamatan nyawanya Namun ingat Allah akan mempertimbangkan Iman setiap orang Dalam pertahankan Allahnya Untuk itu, agar kita boleh Kuat dalam hal tersebut Harrabu mengatakan kita harus belajar Alkitab Dan persekutuan Sama seperti gereja yang mula-mula Rasul-rasul Mereka bertekun dan bersekutu dalam apa? Dalam kasih Mereka menjawab firman Allah Mereka apa? Saling mendoakan, berpuasa Bahkan yang paling luar biasa dikatakan Mereka terus memasyurkan Injil Mendeklarasikan Injil Dengan setia dan berbuat benar Sehingga mereka dipimpin Kepenyelidikan Alkitab yang benar-benar Nyata Bahkan dikatakan Kita Hidup pada zaman ini Adalah umat yang bersatu Karena kebenaran yang kita kabarkan Yang mereka kabarkan Bahkan Kata Christian sendiri Christ follower Perikut Kristus Merupakan kebenaran yang mereka telah deklarasikan Mempelajari firman Allah Adalah Bentuk inti dari perbaktian kita kepada Allah Dan ketika kita belajar firman Allah Bahkan kita harus Menerapkannya Dengan cara apa? Mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari Dan hari Kamis dikatakan Ketika kita belajar firman Allah Maka akan ada tantangan Akan ada Goncangan Bahkan iman kita akan digonjang Ganjing Akan diacak-acak Untuk apa? Untuk terpecah Namun Apa yang perlu kita buat? Persatuan Nah kembali ke persatuan Sama seperti Jemaat yang mula-mula Mereka bersatu dalam iman Bahkan Petrus mengatakan Pekabar kebenaran masa kini tersebut Mereka bisa dapatkan Karena mereka bersatu dalam kebenaran Dan mereka Sering Berdoa bersama Berpuasa bersama Bahkan dalam konteks kisah 22 Ayat 42 dikatakan Mereka memecahkan roti bersama-sama Artinya apa? Kata memecahkan roti Merujuk kepada makan bersama Atau saling membagi makanan Dan terorang percaya Atau apa? Atau fellowship Dan Seperti saat ini mungkin potluck Sudara Potluck itu perlu di gereja Potluck itu perlu kita laksanakan Dan kalau perlu potluck itu semua bawa makanan Sehingga kita apa? Saling berbagi Dan kalau ada anggota yang bawa makanan Kita bagi sama-sama Sudara Sama seperti pada zaman rasul-rasul Ketika mereka memecahkan roti Maka akan ada doa berkat Dua khusus Untuk mengenang Kematian Yesus Dua khusus Untuk melihat perjalanan mereka Dan dua khusus Melihat bagaimana jemaat mereka bertumbuh Ingat Jemaat saudara Jemaat saya di benungan hilir Jemaat kita semua Ketika membangun jemaat Kebanyakan mereka bersatu Berdoa Memberikan apa yang mereka bisa berikan Namun ketika jemaat itu berdiri dengan kokoh dan teguh Apa yang terjadi? Seringkali ada perpecahan Yang boleh jadi dibuat Dilaktenakan oleh orang-orang yang tidak ikut tadinya di mana? Di pembangunan tersebut Sudara-sudara Saya kunjungi negara adikku asa di Amerika Hal seperti itu terjadi Sudara Namun apa? Saya bukan mengarah ke sana Yang saya amarkan adalah Suasat amarkan adalah Mari kita bersatu Paragraf ketiga hari kamis Jemaat mula-mula merindukan kesempatan Untuk berkomunikasi langsung dengan Allah Dan tidak pernah lupa untuk berseru kepadanya Di saat mereka berkumpul bersama untuk berbakti Ketika jemaat yang mula-mula mempunyai merindu akan kesempatan tersebut Maka Jemaat Efes pun demikian Dimana Efes menangkutan perlu berdoa Jemaat yang sekarang Punya satu apa? Satu kerinduan Paragraf terakhir hari kamis Berdoalah setiap waktu dalam roh Dan berjaga-jaga dalam rohmu itu Dengan permohonan yang tak putus-putusnya Untuk segala orang kudus Kalau itu kita lakukan Maka Takutlah akan Allah Menyembah pencipta Dan memuliakan namanya Yang merupakan Fokus kehidupan kita Keluarga kita Akan bisa tercapai Sehingga Salah satu metrai Salah satu tanda Saya menyebabkan namanya itu Sahabat Akan kita laksanakan setiap hari Banyak orang mengatakan bahwa kita mendewakan sahabat Tidak saudara Memeliharaan sahabat sebagai bukti Saya mengakui Allah pencipta saya Bukan hari tapi Allah yang saya akui Sehingga saya menuruti Apa yang Allah perintahkan kepada saya Sehingga perbedaan Perselisihan Tidak akan terjadi Kalau Allah Menyembahnya Alah fokus kita Tuhan berkati kita Kita berdoa Bapak di sorga Terima kasih Tuhan Karena berkatmu Terima kasih karena matur Dan terima kasih karena pengasianmu Berkati hambamu Dibikan juga saudara Nevin di tempat ini Berkati kami semua Dan para pemirsa Terpuji nama Tuhan Lalu sekian berdoa Amen Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih